Oke, kita tiba kepada segmen kesimpulan dan kali ini saya akan bertanya yang isinya berupa pertanyaan yang sangat to the point dan tolong dijawab singkat agar bisa dijawab oleh semua. Oke, pertanyaannya ada dua ya, kepada Pak Hendrik ya. Pertanyaan pertama, siapa menteri dan kepala daerah yang punya peluang besar untuk bertarung di 2024? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, tokoh-tokoh yang tidak punya kenderaan sengaja melakukan pencitaan agar dilirik oleh partai politik. Apa itu benar dan siapa itu? Oke, yang pertama menteri-menteri yang punya peluang, yang pertama pasti Pak Prabowo Subianto. Karena dia punya partai politik. Kemudian peluang yang kedua adalah Pak Sandiaga Uno, karena dia mungkin jadi plan B-nya Gerindra. Siapa? Sandiaga Uno. Masih punya peluang? Masih punya peluang, karena dia ada di Gerindra. Oke, dua. Kemudian yang ketiga, saya harus sebut Bu Tri Risma hari ini, karena dia punya partai juga. Jadi, kemudian yang keempat adalah Erlangga Hartarto sebagai ketua partai politik dari Golkar. Jadi bang, menteri-menteri yang punya partai politik ini, ini punya kans besar untuk maju. Yang kemudian ada level keduanya adalah menteri-menteri yang punya isi tas baik sekali. Yang punya isi tas bagus yang berasal dari pengusaha. Salah satunya misalnya Pak Erick Thohir, itu juga dia punya kans untuk maju di 2024. Yang tidak punya, yang punya kenterahan, tapi sengaja, sengaja membuat pencitaan agar dilirik. Siapa? Nah itu kepala-kepala daerah itulah. Pak Ganjar Pranowo, Mas Anis Baswedan, Ridwan Kamil, Hoviva Inderpawangsa. Itu menjadi tokoh-tokoh yang memang harus melakukan pencitaan. Karena tidak punya kenterahan politik. Yes, makanya dari awal bang, pendukungnya harusnya tidak saling serang. Karena mereka sama-sama tidak punya kenterahan politik. Oke, terima kasih. Pak Reh, siapa tokoh yang punya kans? Sama, kurang lebih sama. Sama ya? Sama saja itu. Kok tidak menyebutkan nama Ibu Puan? Kalau pejabat negara Ibu Puan mungkin masuk. Sedang digadang-gadang. Oke, dari semua itu yang paling menonjol siapa? Baik menteri, kepala daerah. Sekarang. Sekarang ini memang Prabowo. Sekarang bang ya. Dan satu lagi, calon wakilnya siapa yang paling menonjol? Paling menonjol? Kalau wakil Prabowo ini menurut saya banyak sekali. Jadi bisa ke Anis Baswedan, bisa ke Ganjar, bisa ke Erick Thohir, bisa ke Ibu Tri, bisa juga ke Mbak Puan. Jadi Prabowo itu punya potensi untuk memilih siapapun wakil dirinya gitu. Yang susah itu adalah seperti Ibu Puan, kesulitan mencari siapa kira-kira yang jadi calon presidennya. Kalau Ganjar bagaimana dengan Puan? Apakah Ganjar tersantara oleh Puan? Ya, situasinya seperti itu sekarang. Tetapi kalau Ganjar sebetulnya mau keluar dari bayang-bayang itu, dia punya potensi untuk menyaingi Pak Prabowo. Bahkan boleh jadi, dia menjadi salah satu kandidat yang paling kuat menjelang 2024 yang kedatang. Anis siapa? Kira-kira Anis bakal dipakai? Anis ini menurut saya, dia populer. Bakal dilirik siapa dia? Elektabilitasnya juga. Bakal dilirik siapa dia? Belum tahu. Kesulitan Anis ini adalah karena berpindah dari sektor kanan, yang itu banyak diisi oleh Islam politik, masuk ke tengah ini. Selama Anis tetap terus kelihatan di kanan ini, dia akan kesulitan untuk menaikkan elektabilitasnya. Dan oleh karena itu, potensi dia menurut saya bukan calon presiden. Pak Pangi, Ibang, mana? Saya setuju nggak? Ya begini Bang, kalau saya percaya dengan survei saya. Ya itu siapa yang paling menonjol? Lagi-lagi. Elektabilitas menteri ya, top omen itu pertama adalah Prabowo ya, 23,4 persen. Kemudian Sandi 16 persen, Risma 7,9, Erik 4,7, Sri Mulyani 3,3. Ini top omen yang refleks masyarakat menjawabnya. Tetapi kalau ketika di klaster kepala daerah, ini klaster menteri yang tadi, yang kedua adalah klaster kepala daerah, itu tetap masih ganjar. Baru kemudian Pak Anis, baru Pak Rilwan Kamil dan ada intinya, jawab adalah kunci. Ini kalau menteri nggak masuk, puan nggak masuk di menteri. Tetapi dari popularitas ini, Bu Risma ini memang dikenalnya, tingkat dikenalnya 57 persen, tingkat disukainya 47 persen. Tapi di sini juga hasil kita juga, dia adalah publik yang kementerian yang dianggap bikinerja baik, hasil Voxpo Center. 18,5 persen, kemudian adalah menteri pendidikan 10 persen dan seterusnya. Nah artinya Bang, dari data ini, kan data ini kan yang terukur ya, tentu itu ukuran persepsi dari masyarakat. Kalau kemudian data itu berbeda dengan persepsinya Bang Hotman, itu silahkan saja. Tapi inzoomnya adalah masyarakat, persepsi. Kenapa bisa begini? Mungkin itu tadi, citra yang tertanam tadi. Makanya saya bilang tadi Bang, kan Bu Risma melakukan destruktif, dianggap tidak baik. Tapi mudah diingat masyarakat, lama diingat masyarakat. Kan gini Bang, ada personal trouble, become public issue. Apa yang dilakukan Risma ini, memang tidak baik, merusak kadang-kadang. Tetapi, dia anggap baik bagi masyarakat. Nah itu yang persepsi itu. Nah ini menjadi virus loh Bang. Marah-marah di depan publik ya, meledak-ledak ya, di depan di panggung publik. Nanti itu bisa, masalah pribadinya Bu Risma menjadi masalah masyarakat. Tetapi itu citra. Pertanyaan saya terakhir, Ganjar sama Puan kira-kira bakal siapa nih yang akan akhirnya jadi pemenang? Kalau Ganjar sama Puan, ini kan soal bagaimana mas Ganjar... Pilih pendapat Anda kira-kira, perkiraan Anda, tolong jawab singkat. Ganjar, Ganjar, Ganjar. Tapi Mas Ganjar lebih berat memenangkan partai ketimbang memenangkan opini rakyat, populisme rakyat. Oke, terima kasih. Itu yang menjadi masalah. Pertanyaan, Pak Tejo. Jadi yang mana ini semua, dari analisa ini apa kesimpulan saudara? Saya gak ngerti karena gak bisa prediksi karena saya bukan ilmuwan, saya cuman pelaku. Yang menurut Anda sebagai budayawan, siapa yang paling pas untuk capres nanti menurut Anda? Dari seluruh calon-calon nama itu semua. Tapi Bang Hotman kan, Bang Sejuwa Tejo saat ini udah presiden. Siapa coba? Coba dulu. Selain Anies tadi, siapa dari semua? Dari mulai Prabowo, coba siapa? Anda kan memang ahlinya ya, menilai siapa yang kira-kira kinerjanya paling bagus. Tidak, suka atau tidak, kalau dari segi persepsi lho ya, suka atau tidak, Prabowo. Prabowo, oke. Bang, tapi boleh usul gak? Ya. Untuk mengimbangi mereka-mereka ini lho, Hendri Satrio sama IPANG ini. Boleh gak ada lembaga untuk penilaian kinerja menteri, bukan kesan menteri yang dulu pernah diketuai Pak Mangku, Apa, Kuncor Mangku Subroto. Jadi yang dinilai itu kerjanya, bukan kesan publik terhadap, jadi supaya berimbang gitu lho. Oh begitu? Iya, ada lembaga itu. Jadi lembaga survei ada Buruhan Udin, ada Yunarta Wijaya. Menteri yang terselubung tadi Bang, curi star kata Bang, tapi terselubung. Itu kan sebagai bonus saja Bang, bonus kalau kemudian dia napasnya bekerja untuk elektoral, dia hari ini menunjukkan kinerjanya, KPI-nya bagus, masyarakat puas, nanti capres itu hanya bonus saja Bang. Oke. Itu bagian dari bonus politisi saja, jadi kalau kemudian politisi mengatakan gak ada pencitran, itu sebuah keniscahayaan. Oh gini, sorry. Semua politisi pasti bicara pencitran. Jadi nanti masyarakat, baca lembaga survei, dan baca hasil rapot ini lho kerjanya. UKP4 dulu ada juga, UKP4 itu daerah ada sebelumnya, penilaiannya maksudnya tringulasi ya. Jadi KPI-nya tidak hanya survei bisa saja. Sebetulnya mudah, teorinya itu tadi seperti saya katakan, mau pilih Gubernur Jakarta, nantinya ya lihat Jakartanya kayak gimana. Mau Jawa Tengah, lihat Jawa Tengah gimana. Tapi kan menurut lembaga survei, yang gak jelas dananya dari siapa itu. Benar Presiden, Jank Jokers. Gitu. Kita harus akhiri. Atau dari Bang Hotman kan banyak duitnya dia. Dia kan netral orangnya. Seluruh lembaga survei minta duit ke Bang Hotman, udah pasti, udah. Kita harus akhiri diskusi kita malam ini. Kesimpulannya adalah, siapapun boleh nyapres di tahun 2024. Termasuk saya. Masalahnya, nah itu masalahnya adalah, masih ada threshold 20%. Itu yang jadi masalah. Siapapun boleh nyapres, masalahnya. Saya juga pintar, saya udah 30 tahun jadi pengacara internasional. Cuma ada threshold 20%. Oke, demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa nonton Hot Room tiap hari Rabu, jam 9.30. hanya di Hot Room Metro TV, yang hot-hot. Selamat Tahun Baru dan Selamat Hari Natal untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di Hot Room tiap hari Rabu, jam 9.30. Hanya di Metro TV. Metro TV